Masjid Pusaka Banu Walawas Sejarah dibalik Masjid Pusaka Banu Walawas membuat para penziarah berdatangan mengunjungi masjid ini. Masjid ini pun menarik perhatian tim penggerak PKK untuk melaksanakan safari Ramadan di Masjid Pusaka yang terletak di kecamatan Banu Walawas ini. Pelaksana tugas ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong Nur Aina mengimbah warga sekitar untuk terus melestarikan salah satu situs bersejarah ini tanpa mengubah keasliannya, sehingga dapat terus menarik minat penziarah. Alhamdulillah ya Masjid Pusaka ini sebagai masjid tertua yang ada di Kabupaten Tabalong, masjid kita semua tentunya kita patut berbangga hati karena masjid ini sering sekali dijiarahi, didatangi tidak hanya oleh keluarga kita saja, tapi juga luar Tabalong bahkan sampai keluar pulau Jawa ya. Jadi tentunya kita patut berbangga, patut melestarikan, dan menjaga bersama-sama sehingga keaslian dari masjid ini tetap terjaga. Nur Aina juga mengharapkan agar situs bersejarah ini tetap menjadi kebanggaan Kabupaten Tabalong, terutama warga desa Banu Walawas. Masjid bersejarah ini sendiri sering dikunjungi penjiara dari luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi.